DPR dukung pembangunan skadron udara di Sintang Pontianak Jakarta Griter.com Komisi VDPR RI menyatakan dukungan atas rencana pembangunan skadron udara TNI ada di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, hibah lahannya hanya boleh 5 hektare per tahun Sehingga kita bangun saja dulu sehingga nanti hibahnya bertahap saja sampai pada luas 35 hektare atau butuh 7 tahun untuk proses penyediaan lahannya Ujar Ketua Komisi VDPR, Lasarus Di Pontianak pada Jumat, tanggal 6 Maret 2020, dirilis antara Hal itu disampaikannya kepada Panglima Kodam 12, Tanjung Pura, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nur Rahmat, di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat Saat menghadiri acara pertemuan Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Miji, dalam rangka kunjungan kerja reses masa persidangan 2 tahun sidang tahun 2019 sampai tahun 2020 Rombongan Komisi VDPR dipimpin Lasarus Wakil Ketua Komisi VDPR, Syarif Al-Qadri, dengan diikuti 26 anggota Komisi VDPR serta beberapa sekretariat dan tenaga ahli serta perwakilan dari Kementerian Dalam pertemuan dengan Komisi VDPR, Sutar Miji menyampaikan usulan program prioritas Kalimantan Barat Program-program ini diharapkan mendapatkan dukungan dari Komisi VDPR dan seluruh mitra kerja yang hadir termasuk Kementerian PUPR Di antaranya pembangunan duplikasi jembatan Kapuasi dan Kapuasi 3 serta pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar Atas usulan itu Ketua Komisi VDPR, menyatakan komitmennya untuk mengawal rencana-rencana pembangunan di Kalbar, menurut Lasarus Komisi VDPR akan mengawal ini dengan baik walaupun tanggung jawabnya adalah seluruh Indonesia dan hal-hal yang prioritas tentu menjadi hal yang utama untuk bisa diselesaikan di Kalimantan Barat Sebelumnya terkait pembangunan skadron udara di Kabupaten Sintang, tim kelompok kerja staf ahli kepala staf TNI AD dipimpin Kolonel Infantri Herikus Wanto Telah melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Sintang, agar adanya sinergisitas antara pembangunan infrastruktur dengan aspek pertahanan keamanan Selain untuk melakukan verifikasi dan pengumpulan data guna kajian dan masukan kepada pimpinan Angkatan Darat Dijelaskan juga bahwa pembangunan infrastruktur akan menjadi fasilitas pertahanan Terima kasih telah menonton!